Intro Halo selamat datang di Tangerang Talks disini kita akan membahas berbagai program yang ada di pemerintah kota Tangerang masifnya penyebaran COVID-19 berdampak pada sistem pendidikan Indonesia tak terkecuali di kota Tangerang lalu seperti apa dinas pendidikan menghadapinya tetap di Tangerang Talks dan sekarang di tengah-tengah kita telah hadir kepala dinas pendidikan kota Tangerang yaitu Bapak Jamaluddin Halo Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Pak Jamal? Baik Kamila Pak Jamal ini selain sebagai kepala dinas pendidikan juga sebagai ketua PGRI kota Tangerang Betul Pak? Betul ya Berarti udah mendarah daging ya Pak pendidikan ini? Insya Allah ya mudah-mudahan Sebenarnya gimana sih Pak situasi pendidikan di kota Tangerang saat ini? Ya Situasi pendidikan di kota Tangerang pada saat ini Alhamdulillah terkait dengan guru-gurunya berinovasi terus dan siswanya juga sesuai dengan arahan-arahan dari kepala sekolah guru belajar di rumah yaitu dengan sisim daring karena memang kita tahu bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID ini semuanya siswa yang ada di kota Tangerang bahkan Indonesia belajar secara daring Oke Kalau untuk tantangannya sendiri gimana Pak? Pasti ini hal yang baru bagi guru-guru ya Pak ya Jangan kan guru-guru peserta didik yang memang udah akrab sama gadget aja mereka kadang-kadang suka gagap ya Pak ya Ini gimana Pak? Ada kesulitan gak sih Pak? Atau tantangan yang dimiliki guru? Ya Yang pertama untuk guru Untuk guru itu jelas ya dengan adanya pandemi COVID sekarang ini tadinya tidak mengerti tentang IT bagaimana dia harus mengajar dengan Google Form dengan Zoom Meeting dan lain sebagainya Nah ini juga terasa gugup waktu awal-awal ya di bulan Maret April tapi Alhamdulillah sekarang dengan banyaknya pelatihan sudah luar biasa lah guru kita itu kaitan kendalanya jadi kaitan kendalanya itu yang pertama itu guru-guru masih apa namanya gagap teknologi lah yang kedua ini juga tantangan juga dengan adanya pandemi COVID yaitu untuk siswanya siswanya juga belum terbiasa dengan adanya apa namanya belajar daring seperti sekarang ini ada yang tidak punya laptop ada yang mungkin juga terkait dengan masalah pulsa dan lain sebagainya terus yang ketiga orang tua orang tua itu juga banyak yang orang tua tidak bisa mendampingi karena bekerja karena mungkin kesibukan lain dan sebagainya sehingga anak-anak di rumah sendiri dan seterusnya itu mungkin yang menjadi hal yang menjadi perhatian kami di dinas pendidikan ya betul karena ini satu hal yang baru orang juga belum awam ya Pak ya betul walaupun sebenarnya kalau soal gadget udah beberapa di kalangan peserta didik juga sudah akrab ya Pak ya betul tapi kan kalau belajar hal yang berbeda dari mind game terus gimana Pak cara pengajar dan peserta didik gitu Pak untuk menentukan potensinya karena biasanya kan peserta didik dilihat potensinya dari pengajar itu kan saat langsung di kelas gitu ya Pak ya itu gimana Pak? karena kan daring hanya mungkin kelihatan mukanya aja atau kadang-kadang kameranya dimatiin ya jadi dinas pendidikan ini ketika menghadapi COVID dari sejak mulai Maret April ini sudah melakukan langkah-langkah lah yang diantaranya adalah bahwa dinas pendidikan mengadakan pelatihan-pelatihan mengadakan bimbing-bimbingan kepada guru-guru supaya guru-guru minimal dia paham tentang IT dengan dia mengerti IT mengoperasikan tadi yang sudah sampaikan Google Room terus lagi apa namanya Zoom Meeting dan lain sebagainya dia bisa dipahami itu dan ini mungkin ya tidak sebentar ya maksudnya bisa bulan, dua bulan dan Alhamdulillah pada posisi bulan Juni-Juli itu kita luar biasa dan Alhamdulillah guru-guru kita sudah terbiasa menghadapi terkait dengan pandemi COVID ini jadi pembelajaran jarak jauh Insya Allah guru-gurunya mengajar inovatif, kreatif dan menyenangkan berarti untuk tahap PDKT dengan teknologi guru-guru juga sekarang sudah biasa saja ya Pak ya Insya Allah mudah-mudahan dengan ini ada hikmahnya lah jadi pandemi COVID ini ada hikmahnya jadi guru-guru sekarang sudah mulai mahir bagaimana dia Zoom Meeting bagaimana dia menggunakan rumah belajar bagaimana dia menggunakan tarang live semua Alhamdulillah insya Allah dia sudah lumayan mahir lah oke kalau untuk upayanya sendiri nih Pak tadi kan ada beberapa tantangan yang tadi Pak Jamal sampaikan ya Pak ya salah satunya tadi ada sarana-perasaranannya yang mungkin di rumah yang tidak terfasilitasi ya Pak ya itu gimana Pak solusi dari Pemkot agar anak-anak tetap mengikuti KBM secara lancar dan baik dan Alhamdulillah ya pertama kami melakukan di bulan posisi bulan Mai-Juni itu kami telah memberikan sumbangan juga berupa pulsa pada saat itu terus yang kedua adalah Pemkot sekarang punya program yang namanya RWnet dan yang ketiga adalah dari pusat itu juga memberikan pulsa sampai saat ini juga diberi masih dibantu dengan pulsa jadi ada tiga dari kita secara sumbangan sukarela yang kedua dari pemerintah kota RWnet yang ketiganya dari pemerintah pusat jadi insya Allah kaitan dengan pulsa sudah selesai lah terus kaitan dengan apa namanya bantuan-bantuan kemarin juga CSR telah memberikan bantuan berupa HP kemarin gazet ya itu dari Indomat ya Alhamdulillah dan saya rasa banyak juga bantuan-bantuan yang lain terkait dengan siswa-siswa yang tidak punya HP dan sebagainya jadi total seluruh siswa di kota Tanggerang ya Pak baik SD ataupun SMP karena yang memang tugas dari dindik hanya SD dan SMP ya Pak ya? SD dan SMP dan TK, TK SD SMP yang melakukan sekolah daring SD dan SMP jadi totalnya berapa Pak total yang mereka masih membutuhkan sarana-prasarana seperti gadget dan sebagainya? kalau kemarin kalau untuk kaitan pulsa insya Allah ya karena dibantu dari pemerintah pusat juga jadi RWnet sudah dari pemerintah kota terus juga dikuatkan dari pemerintah pusat Alhamdulillah untuk kaitan dengan pulsa insya Allah sudah menyebar secara keseluruhan sedangkan untuk gazet dalam arti HP ini bagi anak-anak yang tidak memiliki itu dibantu ada dua pembelajaran kita ada pembelajaran daring dan ada pembelajaran luring jadi ketika luring itu di luar jaringan jadi kalau misalnya kalau daring misalnya ada dengan HP dan sebagainya tapi kalau dia tidak punya bisa ada dua langkah juga bisa juga dipinjemkan oleh sekolahnya dan bisa juga tugasnya diberikan melalui WA melalui temannya disampaikan kepada anak-anaknya kita itu yang namanya luring? luring, jadi langsung dia belajar di rumah diberikan bantuan jadi sudah tidak ada halangan lagi, tidak ada alasan lagi tidak ada alasan lagi pesan didik tidak belajar karena tidak punya gadget dan lagi juga ada pembelajaran luring itu ada juga LKS jadi LKS diberikan dari dinas didikan yang dibantu oleh pemerintah kota Tangerang lalu diberikan sama anak-anak kita jadi saya rasa sudah tidak ada alasan lagi kalau misalnya ada kelukas 38 jam karena ada luring, ada daring jadi ada beberapa opsi yang diberikan di indik ya Pak ya supaya anak-anak tetap belajar walaupun di rumah saja sempat beberapa bulan lalu happening Pak, berita katanya sekolah akan tetap muka kembali walaupun kayaknya sekarang enggak ya Pak ya karena ada PPKM juga ya Pak ya itu gimana Pak, kesiapannya jika nanti sekolah akan diberlakukan secara tetap mata kembali kita sebetulnya terkait dengan ada beberapa waktu yang lalu di bulan posisi di bulan Oktober-November itu ada himbauan oleh Menteri Pendidikan dan Kudayaan bahkan juga ada DINKES Pemerintah Kementerian Kesehatan termasuk juga Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri bahwa sudah disampaikan oleh Menteri tersebut bahwa kita boleh tetap muka pada posisi Januari jadi pada posisi di Oktober-November kita sudah menyiapkan terkait dengan tetap muka bahkan kita targetkan pada saat itu 30 persen, 50 persen dan sebagainya anak masuk sekolah ya jadi semua infrastrukturnya kita sudah siapkan jadi kalau besok misalnya di pandemi COVID ini selesai sekarang Januari, Februari mudah-mudahan Maret, April sudah jonanya sudah hijau mungkin pemerintah pusat atau pemerintah daerah nanti sudah menginstruksikan untuk boleh tetap muka kita sudah siap semua SOP-nya sudah? sudah kita siapkan semuanya bahkan aturan-aturan kita sudah siapkan tinggal Pak Wali Kota menandatangani surat-suratnya itu insya Allah kita siapkan sudah ada semuanya ini kan kesiapan dari dindik ya Pak? ya betul gimana kesiapan dari guru lalu kepala sekolah ataupun peserta dindik dan wali murid Pak? kemarin kami sudah survei survei ke seluruh sekolah baik SD dan SMP itu hampir 80% kalau misalnya kemarin di pada posisi Januari itu hampir 80% menginginkan tetap muka iya hampir 80% pasti ibu-ibunya ingin tetap muka jadi kesiapan kami sudah kita antisipasi baik itu guru-gurunya kita sudah bekali juga terkait dengan protokol kesehatannya termasuk kepala sekolahnya bahkan infrastrukturnya kaitan ALKES-nya semua kita sudah siapkan jadi ya mudah-mudahan lah kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga anak-anak bisa tetap muka memang kita tahu betul bahwa pandemi COVID-19 ini terkait dengan PJJ ini masih belum ideal idealnya itu harusnya tetap muka seperti itu dan orang tua sudah banyak yang ngeluh kepada kami daripada saya bilang kalau mengeluh itu ya boleh saja tapi kalau seandainya kita bukan nanti banyak yang sakit banyak segala macam siapa yang resiko kita semua kan maka sabar saja dululah karena memang orang tua lebih suka anaknya di sekolah kan ya betul iya udah pusing gak jadi tetangnya di rumah apalagi teknologi apa gak semua orang tua juga melekakan teknologi apa ya betul oke untuk masyarakat yang mengalami kesulitan Pak Nia dalam mengakses sekolah dari dindik sendiri punya solusi lain Pak misalnya konsultasi atau sebagainya ya dindik itu jadi kita juga kan buka apa namanya buka layanan 24 jam lah ya di dindik itu ada jadi kalau misalnya ada yang keluh kesah terhadap kegiatan ini nanti bisa juga ke wali kelasnya bisa juga pada sekolahnya dan kami di sebagai di dinas pendidikan buka juga 20 jam kapan saja HP saya itu tidak pernah tidak pernah ini juga tidak pernah dimatikan 24 jam jadi kalau misalnya ada keluh kesah ada masukan kami akan terima jadi 24 jam di kota Tangerang selalu menerima keluh kesah masyarakat masyarakat silahkan nanti yang udah tahu HP saya saya yakin ada aja itu informasi terutama guru-guru misalnya katakan Pak kapan gajian ada masyarakat juga terus orang tua Pak kapan harus tatap muka ada juga jadi macam-macam lah semuanya ada dari orang tua dari guru segala macam dan saya siap melayani tadi Pak Kadis juga mention di awal kita ngobrol ya Pak soal inovasi dari tenaga pendidik ya kan inovasi di Tangerang guru-gulunya udah gak asal diraguin lagi ya Pak ya karena punya metode pelajaran sendiri ya Pak ya apa namanya Pak video pembelajaran jadi pembelajaran ada pembelajaran kemarin di beberapa waktu bulan Agustus ya tepatnya kita mendapatkan rekor muri lebih dari 1.500 kita sudah membuat video pembelajaran termasuk juga kemarin di bulan Oktober kita juga sudah launching terkait dengan video kuis ya video pembelajaran kuis kuis pembelajaran kurikulum 2013 artinya bahwa inovatif-inovatif ini sudah dilakukan oleh guru-guru kita dan bahkan mendapat penghargaan dari luar juga sudah banyak dan ini berkat bukan berkat ya jadi dibalik pandemi Covid ternyata ada hikmahnya itu semuanya kalau nggak Covid mungkin nggak ada video pembelajaran ada tapi tidak sebanyak sekarang ada cuma nggak sebanyak sekarang tidak sebanyak sekarang ada berapa Pak videonya kalau sekarang itu di posisi kemarin saja di posisi yang bulan ini aja hampir 2000 2000 video 2020 pembelajaran ini sekarang luar biasa di semester genap ini 2000an wow banyak banget itu belum semester ganjil saya bicara yang sekarang baru yang genapnya yang semester genapnya itu meliputi SMP dan SD SD dan SMP yang bikin videonya pun guru-guru guru-guru dan ada tim kita di SD itu kurang lebih 200 lebih untuk pembuatan video pembelajaran ditambah dengan SMP-nya lebih 100 jadi mereka itu sudah siap lah itu bisa diakses secara online dan offline secara online di Tangerang Live di Tangerang Tayo di Tangerang Hayo oke belum secara offline ya Pak ya online semua semuanya berpakses online oke kita kan sudah memasuki bulan Februari ya Pak ya bulan Februari tahulah ya ulang tahunnya kota ini Dindik ada rencana membuat apa Pak? Dindik itu terkait dengan menyebut hari ulang tahun kota yang ke-28 ada beberapa kegiatan kegiatannya itu ada lomba apa namanya lomba inovatif ya inobel namanya inovasi belajar itu buat guru-guru SD dan SMP yang kedua ada lomba yaitu menulis mengarang yaitu jenjang SD dan SMP dan yang ketiganya kita nanti adakan launching ini sekolah penggerak kebetulan pemerintah pusat percaya kepada pemerintah kota Tangerang khususnya Dinas Pendidikan yaitu wah di tahun 2021 ini ada sekolah penggerak di kota Tangerang dan ini sebagai pilot proyek di Indonesia ya salah satunya ada seratus sekian sekolah termasuk kota Tangerang seratus sekian sekolah 110 se Indonesia ya pemerintah kotanya dan di provinsi Banten baru dua yaitu kota Tangerang dan Pandigelang kenapa ya dipilih kota Tangerang karena dianggapnya lebih dari anggarannya itu 20% lebih pendidikan berarti secara langsung memang PM Kota Tangerang ini sangat aware sekali ya Pak iya karena lebih dari 20% untuk kegiatan pendidikan yang ada anggarannya 20% lebih sekolah penggerak itu seperti apa Pak boleh dong spoiler sedikit ke kita sekolah penggerak sekolah penggerak itu sebagai pilot bagaimana nanti ke depan di sekolah itu sumber daya manusianya berkualitas lalu pendidikannya juga berkualitas itu dorongan dari pusat dan kota Tangerang harus menyambut hal itu dan saya rasa sesuai dengan visi-visinya kota Tangerang bahwa kota Tangerang ke depan harus menjadi kota pendidikan oke oke keren keren jadi gak sabar nih dengan sekolah penggerak ini ya Pak namanya ya Pak nanti akan ada di setiap sekolah atau gimana Pak ini hanya nama tahun berapa jadi untuk di tahap di tahun 2021 ini ada 32 sekolah yang bakalan jadi penggerak provinsi Banten ini ya 32 sekolah dari 32 sekolah nanti semua sekolah ikut semuanya di kota Tangerang kalau seandainya dia masuk berarti nanti dia akan menjadi sekolah penggerak sebagai pilot proyeknya dan dia bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain ini untuk SD SD dan SMP SD dan SMP oke kita tunggu program dari sekolah bergerak sekolah penggerak ya Pak sekolah penggerak sekolah penggerak ini Pak Gadis boleh pesannya buat tenaga pendidik peserta didik atau wali murid yang sekarang beralih profesi menjadi guru di rumah silahkan Pak Bapak Ibu Guru banyak-banyak belajar mencari wawasan baik itu melalui internet dengan Google-nya mungkin dengan wawasan yang lain berupa membaca buku yang lain pembelajaran dan sebagainya sehingga dengan menambah wawasan maka kualitas pendidikan di kota Tangerang semakin bagus dan belajar mengajarnya juga berinovatif dan berkreatif terus selanjutnya juga untuk anak-anakku ya siswa-siswi di kota Tangerang bersabar untuk belajar secara online dengan daring karena memang kondisi pandemi COVID ini seperti sekarang ini dan mudah-mudahan cepat berakhir sehingga nanti anak-anakku bisa menjadi anak yang berguna bagi agama manusia dan bangsa dan yang terakhir buat orang tua wali murid agar juga bersabar dengan kondisi COVID mungkin Bapak Ibu yang belum pernah memberikan bimbingan kepada anak-anaknya dengan kondisi COVID ini bisa membimbing bisa membantu tugas memang rasanya menjenuhkan tapi itulah seninya untuk menjadi seorang orang tua dan juga menjadi guru di rumah dan mudah-mudahan menjadi amal baik buat kita semua dan jangan lupa semuanya guru-guru siswa maupun orang tua jaga imun dan laksanakan protokol kesehatan 5M oke terima kasih Pak Kadis atas waktunya sudah mampir ke Tanggerang Talk mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh tentang pendidikan yang ada di Kota Tanggerang ya Pak ya itu dia obrolan kita bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang yaitu Bapak Jamaluddin tentang pendidikan atau sekolah daring yang berlangsung di Kota Tanggerang selama pandemi COVID-19 dengan berbagai inovasi yang telah diberikan tetap semangat dan jangan lupa untuk saksikan terus Tanggerang Talk setiap hari Rabu jam setengah 8 malam hanya di channel Youtube Kota Tanggerang ketika ketika ketika